Tolong yang di live chat, siapa yang setuju dengan saya, katakan setuju. Tulisannya setuju. Mu'alaf, dulu Kristen, itu dari leher ke atas. Membaca ayat-ayat Kidung Agung, dan lain sebagainya. Termasuk ada kata-kata buah dada, mereka itu leher ke atas. Karena menilai secara rohani, dan membaca utuh. Dan tahu makna rohaninya. Tapi begitu mu'alaf, termasuk cahaya kebenaran ini, saudara. Dalam berapologetika, langsung berubah leher ke bawah. Dada, pusar, di bawahnya pusar terutama. Selalu soal keselangkangan, selalu kemaluan, selalu mesum. Setuju atau tidak? Atau tulis betul atau tidak? Betul kan? Ketika mereka tidak bisa memberikan data, selalu ngomongnya kemaluan. Selalu itu. Lu'agama apa ini? Ya maklum ya, karena surganya kan begitu. Memecahkan perawan istri-istrinya. Penis tidak pernah loyo selama puluhan tahun, 70 tahun. Syahwat yang tidak pernah padam. Dan ini loh, saudara. Betul ya. Sebuah buku ini. Aku mendengar Rasulullah. Saya tidak, bukan bahasa saya ya. Ditanya, apakah penghuni surga melakukan hubungan suami istri? Jawab Rasulullah SAW. Penis yang tidak pernah lemas, syahwat yang tidak pernah padam, dan jima demi jima. Persetubuhan demi persetubuhan. Maka tidak heran. Mereka tidak pakai otak. Begitu saya lagi ngomong hal yang kudus, lihat tuh. Ngomong kemaluan. Bicara Tuhan itu kan sesuatu yang kudus ya. Mereka ngomong kemaluannya untuk apa? Yesus disalih, bukan melihat pengorbanannya. Oh, celana kolor. Yesus lahir melalui perawan suci. Padahal di Al-Quran mengaku ya, lihat vaginanya, lihat selangkangannya. Padahal versi mereka, Tuhanmu tuh meniup di farjahnya. Jadi selangkangannya. Mereka buka lalu. Konsep kalian memang seperti itu. Jadi menyedihkan sekali. Nah, Paulus. Pak Ikim mau tanya Isa yang diserupakan siapa ya? Tukang jilap mungkin. Loh, disana saya. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Titik. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Hahaha. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Saya sering ke masjid sebenarnya, setiap kali dengar suara ezan, seperti itu, bersentuh sekali. Sebenarnya saya sudah hampir 5 tahun, 4 tahun lebih banyaknya, tidak pernah lagi bergereja. Jadi untuk memantaskan diri, seperti itu, jadi saya sudah mantap. Jadi, atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dari siapapun. Baik. Baik. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan, asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu an la ilaha illallah. Perkenalkan nama saya, Renny Berubah. Saya dari Kota Medan. Saya terlahir dari anak seorang pendeta, dan saya sendiri seorang misionaris gereja HKBB. Tertariknya, saya untuk masuk ke agama Islam, banyak mempelajari, dan sedikit-sedikit dari pergaulan. Saya mencari tentang arti kebenaran agama. Di situlah saya menemukan semua itu. Dan di situ juga saya memutuskan pilihan yang menurut saya itu terbaik. Walaupun di mata orang tua saya belum tentu baik. Risiko demi risiko sudah saya terima. Sisaan fisik, sisaan bakti. Sehingga saya terlempar, yang pastinya diusir. Jadi silahnya, tragedi tujuh tahun yang lalu ini, Abang saya yang memeluk agama Islam, Abang saya ini. Yang saya tinggal di Kisantut sekarang. Tragedi tujuh tahun itu terulang kembali. Saya lari ke tempat Abang saya, karena saya memikir, Abang saya lah tempat saya berlindung yang satu ideologi dan satu pemahaman. Di situ saya bercerita dengan Abang saya, mendapat respon positif. Dan keinginan saya untuk masuk ke agama Islam yang pastinya ingin memperdalam lagi ilmu agama Islam. Setelah ini, saya mungkin mau pulang ke pondok pasantren yang saya banyak cerita dengan Pak Ustadz. Saya banyak curhat ini dengan Pak Ustadz. Setelah itu, nanti mungkin saya mau pulang lagi ke Medan untuk masuk pondok pasantren di sana. Kenapa saya memilih pondok pasantren di Medan? Bagi saya orang tua tetap orang tua. Saya tidak pernah membenci orang tua. Saya hanya memantau dia dari jarak kejauhan, walaupun saya tidak tinggal satu rumah nantinya dengan dia. Saya hanya ingin melihat dia sehat enggak orang tua dari kejauhan. Itu bagi saya sudah cukup. Sebenci apapun dia, sedikit pun saya tidak punya rasa dendam. Ringkasnya, saya akan membawa mereka semua ke jalan yang benar nantinya setelah saya memperdalam ilmu agama Islam. Itu tujuan saya, Mbak. Minggu 1 tahun. Berbutuh waktu lama, 2 tahun. Kalau ditanya, kenapa saya bisa tertarik dengan agama saya? Saya berterima kasih dengan Alkitab saya. Belajar itu melalui faktanya, bukan katanya. Dan kapan saya mau tertarik dengan agama Islam, saya sudah membuka semua faktanya, kebenarannya. Siapa Tuhan saya semua? Yang lalu. Hanyalah Nabi. Yang dihormati. Bukan disembah. Ashadu'an la ilaha illallah Wa ashadu'anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amin.